Seorang calon mahasiswi di Yogyakarta memiliki nama unik. Namanya hanya terdiri dari satu huruf yaitu Y. Nama gadis kelahiran Yogyakarta 7 Desember 1997 ini akhir-akhir ini menjadi perbicaraan. Bukan karena berarti tak lazim, namun karena nama calon mahasiswi ini hanya satu huruf yaitu Y. Rasa malu dan minder sempat dialami anak kedua dari keempat bersaudara ini. Dari dulu ya aku senang-senang aja sama namanya. Kemarin ada sempat yang humas UNY datang ke sini, ya tanya-tanya gitu istirahatulah ini gitu. Memanakan nama atau seperti apa? Nama juga terus kok bisa. Nama Y diberikan orang tuanya selamat Sudiono dan Parjiem sejak ia lahir. Awalnya akan diberi nama Asih Utami. Namun karena krisis moneter tahun 1997, orang tuanya memberikan nama Y. Kalau arti itu gak ada, tapi maksudnya itu ada. Maksudnya itu, itu saya ambil dari huruf Arab yang Iyak. Maksudnya itu, Iyak itu kan yang terakhir. Terakhir itu berarti sudah sempurna, sudah baik. Kalau mungkin kalau gak ada, ya huruf Arab itu belum sempurna. Sehingga kami bermaksud agar bagaimana anak saya ini bisa menjadi orang yang baik, yang terbaik di bekerja. Kini Y tengah mempersiapkan diri kuliah di program studi pendidikan teknik mekatronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Pia kampus tak mempermasalahkan nama yang disandangnya, meski sempat membingungkan. Sebagai apa namanya, orang normal ya bertanya-tanya lah. Tanya-tanya dulu, tanya cek gitu. Akhirnya ya gak apa-apa, om itu hak mereka untuk punya nama itu. Diklarifikasi juga, sampai ke data-data juga. Akhirnya gak masalah. Iya, tapi kan apa namanya, kita pakai sistem jadi buka sistem udah ketemu. Tak ingin berpolemik dengan nama, ia fokus mengejar menjadi pengusaha muda. Andrea Sikitpamugas melaporkan untuk NET.